Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Maka kita berharap kita amanahkan kepada kooperasi kita untuk banyak memberi Dan ini sudah terbukti hari ini, ini yang terlihat Ya berhutang kita telah tadi bapak-bapak, ini ibu-ibu, bapak-bapak Atas nama Ibu Dede Winensi Dan Alhamdulillah pada saat ini kami di kooperasi masih bisa menjalankan bisnis Dan hari ini RAT untuk tahun buku 2022 kita bisa memberikan, membagikan SAU di angka 605 juta rupiah Kalau program insya Allah kita akan menguatkan dari sektor keuangan Di antara adalah lending program pembiayaan Lalu yang kedua juga akan masuk ke dalam sektor properti Lalu yang ketiga masuk ke sektor jasa dan keuangan Di antaranya mengembangkan lagi asifa digital payment Secara pribadi harapan saya adalah ingin kooperasi tentunya lebih maju lagi Dan anggotanya lebih sejahtera lagi Wabil khusus juga kooperasi dalam hal ini bisa memberikan kesejahteraan Dan yang kedua juga memberikan peluang usaha yang berkepanjangan Sehingga teman-teman di anggota kooperasi bisa melanjutkan Meskipun sudah purna tugas di asifa Tapi memiliki usaha yang bisa dikembangkan Terima kasih telah menonton!